Intro Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Melati Ratu Kali ini berada di Gua Jepang Dan ada beberapa titik lokasi Yang kita akan telusuri Yaitu dengan satu persatu Dan misterinya apa, mistisnya apa Dan ada apa cerita disini Dan kita dibantu dengan Bapak Narasumber disini ya Yang lebih paham dan lebih tahu tentang Gua Jepang ini Yuk kita untuk ke dalam telusuri Ini hanya untuk tempat persembunyian Gua Jepang yang ini Jadi tidak ada untuk Ruangan itu khusus untuk ruangan Seperti ruangan Tahanan Atau ruangan lainnya Adanya di Gua Belanda Ini Ini masih ke bawah ada Enggak cuma mentok Begitu saja Di sini ini ya Jadi ini total ruangan ini Di ujung mentok ini Ada 4 kamar nih Sekaligus juga ujung gua Dari pintu awal kita masuk nih Nah ini ujung Sampai sini nih Sampai ujung ini ya Jadi 75 meter itu sampai sini Nah perbedanya lagi sama Gua Belanda Nanti kalau Gua Belanda Ada tembusannya ke belakang Yang tembus di Jamaribaya Itu Gua Belanda Jadi ini mah Kita kalau kita lihat dari peta denahnya Ini berbentuk pabirin Atau kayak bentuk huruf E Jadi kita masuk dari pintu mana juga Tetap sini mah ke depan lagi keluarnya Kalau Gua Jepang sendiri Dibikinnya sama orang kita Orang kita Orang kita Yang tetap kerja paksa Jadi orang kita Jadi yang bikin Yang dijajah sampai Jepang Jadi yang dinamakan kerja paksa Romusa Romusa ya betul Jadi 3 tahun setengah Kita sahabat melati Kita lanjut untuk Ke titik lokasi lain ya Assalamualaikum Ini untuk ruangan apa? Di sini Ini sama kamar-kamar juga Ini kamar-kamar untuk apa? Ini juga sama Kayak tadi kita lihat Ruangan tidur juga Ini untuk seperti ruangan tidur Ini saya merasa tertarik nih Ini ada sesuatu ya Ada sesuatu itu dari hal mistis ya Di sini dari hal mistis ada Ada sesuatu yang merasa Getaran Tertarik ke sini Dan ada rasa dingin Yang beda Ya Ya Di sini seperti ada rasa getaran dingin yang berbeda Di badan Ada tarikan energi ya Di sini Ada tarikan energi yaitu Sekitar lorong dari depan barusan Yaitu ke sini Ada tarikan energi Ada sesuatu hal Mistis Ataupun Angin dingin Berasa Seperti Tidak biasanya Ya di sini Ini dari hal mistisnya Di sini mistisnya ada Ya Masih Ya betul Ya Di sini Cuma Kalau dibilang memang negatif ya Di sini ya Nah di sini dari energi aura negatif Dan juga memang udah Udah terhuni dengan Dengan beberapa Orang Atau beberapa sosok lah Mungkin ya di sini ya Aura merasa ini Getaran itu tertarik ke sini Dan berat Merasa berat itu ada di sini Ya Yang dari tadi Awal Satu titik Dan kedua Dan ini yang ketitik yang ini Saya baru merasakan Ada energi yang menarik ke sini Itu aja Ada apa sih A Nah kalau di sini Kalau kita ngomong tentang mistis Ya Kalau di sini di Dago Pakar Mungkin Mistisnya ini Mungkin sebagian orang kan Udah pada tau Mungkin di sini di Dago Pakar Jadi di sini mah Yang Gak boleh mengucapkan ini Kata Lada Di sini itu Menyulur dulu itu Pokoknya yang berada di Ini aja Di wilayah Dago Pakar Sendiri gak boleh Jadi Kenapa gak boleh nyebut gitu Ya itu Seseput dari Dari nenek bayang sini Gak luar di sini lah Tidak boleh mengucapkan Kata Lada Itu berapa kali Apa yang terjadi Kalau kita menyebutkan Kata itu biasanya Ya sebetulnya sih Mungkin gak apa-apa Cuman ya Intinya kita Menghargai aja sih Menghargai Jadi seolah seperti Memanggil mungkin ya Mengingatkan gitu ya Memanggil dan Mengingatkan ya Di sini ya Yang penting mah Intinya kita Di wisata manapun juga Yang penting mah Kita jaga mungkin Dari segi etika Sikap santun kita ya Bahasa ya Di sini ya Nah kalau untuk hal dari Mistis dan misterinya Ada apa sih Tentang ini Mitos-mitos mistisnya ini Selain Selain Dari gua Jepang tersendiri Sejarahnya ya Ini bersejarah Memang ya Dari zaman penjajahan dulu Dari kata apa Ada pernah pengunjung Pernah pengunjung Atau penjaga Penampakan Mungkin ada yang Pernah ngalap berkah Atau apa Ada gak Mungkin kalau Orang-orang Ya khususnya pengunjung Ataupun yang istilahnya Yang Pengen mencari Apa Ngalap berkah Mungkinnya pasti adalah Ada Pasti adalah Dipakai untuk ritual Ada Ada juga Mereka biasanya Membawa sesaji Apa itu Enggak Apa hanya Bawa diri aja Untuk diem Kalau yang Kalau gitu Mungkin Yang Pengen meniat Kalau bawa Sesaji itu Yang kesinnya malam Gitu Ada juga Ada dari dua khusus Malam ya Tapi ada gak Yang pernah melihat Ataupun dari penjaga Ataupun yang pengunjung Pernah terjadi Kerasukan Ataupun melihat Penampakan Pendengaran Sesuatu Ada apa Ada sih Biasanya dari pengunjung Biasanya dari rompungan Karena kan Kalau rompungan Apalagi dari anak-anak Sekolah Pada triak-triak Ya Ada lah Yang kadang mungkin Kan Ya itu kan Ya kan dari ucapan kita kan Ya betul Yang bersompra Saling menghargai lah Ya betul Karena kan Kita kan di dunia kan Mungkin ada dua dunia kan Ya betul Apa yang terjadi Apa yang terjadi Biasanya itu keserupan Keserupan aja Kerasukan ya Siapa sih Ini yang sering datang Itu yang sering muncul Ya kalau disini Kalau dari Sesepuh Sesepuh Ya betul Ini apa Kayak Biasanya perempuan Ini Perempuan Perempuan jaman dulu kah Atau perempuan yang Pribumi Ya kayak Noni-noni Belanda Eh noni Belanda Jepang Belanda Kayak gitu Terus kayak Ya Karena kan ini dulu bekas Penjajahan Jepang Ya ada ini kan Ya isiannya mah Orang-orang yang isiannya Punya Digomang Banyak ini Tentara Tentara Ya betul Memang masih Banyak ya Disini juga Seperti gerak-gerak Seperti gerak tuh Cepet Gitu Gitu ya Senapan ya Ya Suara senapan Di ruangan yang tadi ya Dan ini Yang merasa tadi Berat itu Yang ada tarikan Yang disini Karena yang lain itu Sepertinya masih Masih bisa terabaikan ya Yang tadi Kita Ke lokasi lain Tapi disini ini Merasa ada Daya tariknya Tinggi gitu ya Yaitu Seolah-olah Seperti ada sesuatu disini Ada sesuatu itu Pernah ada yang terjadi Sesuatu entah apa Ini ada satu lagi Kita lihat nih Ada yang dipakai dulu Waktu ini Lokasi dunia lain Disini ini Pertama hari Panja Disini nih Yuk Yuk Kita sahabat melatih Kita masuk lagi Ke lokasi lain Yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Ibadillah Disini Disini udah banyak Kelawar ya Atau apa ya Ini ya Assalamualaikum Ya betul Disini apa yang terjadi Ini lorong-lorongnya Agak lumayan panjang nih Apa sih yang terjadi disini Dan tempat apa sebelumnya Ini untuk ventilasi yang kedua ya Disini Sama juga ya Seperti Tempat untuk Melarikan diri Atau Untuk Ya Ujungnya ini Ujungnya ini Coba untuk Coba untuk Mediasi Coba disini Tempat ini Agak tertarik ya Karena suka Dipakai Untuk uji nyali Uji nyali Untuk Benarnya ya Disini ya Dengan auranya ya Ada yang disini Yang melihat Seperti Ada yang Seperti Assalamualaikum Ada seperti yang Pakai baju hitam Tapi belum jelas Ya mukanya ya Disini ya Yang benar lihat Ada yang seperti Sila Seperti semedi Tetapi Kurang tahu ya Masih belum jelas Terlihatnya Pakai baju hitam Dan Assalamualaikum Dan Di sampingnya pun juga Ada yang seperti Tiduran Tiduran ya Disini ya Coba Assalamualaikum Assalamualaikum Wa ina Ibadillahi Solihin Ya Seperti Nyai-nyai Terlihat Ada yang sedang Menggoda Tentara ya Terlihat Nah disini Untuk mediasi Kita masuk ya Ada mediasi Berasa bergetar Disini Dan terlihat Juga disini Seseorang Masa lalu Masa sejarah Dan disini Seperti menari Mungkin dari Entah pribumi Ataupun entah Bangsa Dari menghibur Pribumi Untuk menghibur Orang-orang Dulu jaman Jepang Ya disini Disini Ataupun juga Dengan Orangnya Jepang sendiri Ya disini Dengan Orang-orang Assalamualaikum Halo Halo Dengan siapa Ijin-izin tanya Dengan siapa ini Halo Halo Dengan siapa Assalamualaikum Halo Dengan siapa Ya disini Belum bisa memberikan Dengan Jawaban Dan Kita tanya Ulang lagi ya Halo Halo Assalamualaikum Iya Assalamualaikum Siapa ini Siapa ini Ini siapa Halo Assalamualaikum Tidak mau Kena kamera Katanya Tidak mau Di Ada cahaya Ya disini Tidak mau shoot Yaitu ada cahaya Disini sepertinya Seorang Perempuan ya Disini ya Yang dulu memang Pernah kerja disini Ataupun pendatang Yaitu suka Dipegang Ya dipukul Mungkin ditarik-tarik Kesini Ini seorang Pribumi mungkin Atau tahanan Ataupun ada Pribumi yang memang Ada kesalahan Disini ini Yaitu merasakan Sakit Ataupun Dulunya mungkin Dibawa kesini Yaitu disuruh Apa ya Menari Atau apa ya Jadi tontonan Misalkan ya Disini Ya inilah Sosok yang Ada Disini Terbawah Ini ada Seperti ketakutan Ya disini Ini disini Ada seperti ketakutan Yaitu Mungkin juga Disini ini Memang Pribumi Kalau Hal dari Masalah Kerja Disini ada Sesuatu salah Mungkin ada Kena hukuman Ataupun kena Camuk Ataupun kena Ada peringatan Dari bangsa Jepangnya Sendiri Ya disini Dan ini Merasa ketakutan Jadi seolah-olah Sudah dipekerjakan Tetapi tidak Tidak diterima Akhirnya Nah Semacam itu Ya Begitu Jadi semacam Disuruh-suruh Ya ayah Jadi Gak mau ada kamera Katanya Iya betul Iya Iya Kejadian dari zaman dulu Kan tentara Jepang Mungkin karena Bisa disiakan Keperempuan Iya betul Keputipan gitu kan Iya betul Disini Nah inilah Disini mungkin Salah satu Itu hal yang pernah terjadi Di ruangan ini Di titik lokasi ini Kita kembalikan aja lagi Kasian ya Disini ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Penghibur yang dibilang tadi ya, seperti orang pribumi dipenghibur gitu ya, dipaksa untuk menghibur mereka semua, nah dipaksa itu aja. Sampai disetubuhi juga dengan banyak campukan darah, dipaksa gitu dengan campukan banyak campukan darah. Di sini, di titik lokasi yang ini ada satu hal, memang tempat kejadian ataupun tempat berkumpulnya para nifon ya, di sini ini menjajah zaman dulu, yaitu memperkerjakan orang-orang pribumi kita di sini semaunya aja. Ya, betul ya di sini ya, jadi tidak ada adab, tidak ada tata cara yaitu dengan kebijaksanaan ataupun kebaikan secara durani di sini, yaitu memang sangat kejam ya dengan perlakuannya. Ya, sahabat melatih, kita lanjuti dengan titik lokasi lain. Yuk. Yuk, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini untuk ruangan amunisi ya, ini bentuk apa memang kiri-kanan ada lubang? Ada lubang itu temusan di jelan. Lubang kiri-kanan itu. Yuk, Assalamualaikum. Dari lalu ketiga, nunggu sampai lalu ke luar, lalu ke luar, sampai ke luar. Sampai ke jalan tadi, lalu berkandang ke luar. Assalamualaikum. Ya. Oh, yang itu? Ini lorong ke mana? Tadi kita jalan tadi. Oh, baru saja. Ya, ini juga lorong ya. Ini lorong itu dari sana, dari lorong ketiga, nunggu sampai lorong kedua, sampai ya ini keluar. Keluar. Jadi, kenapa ada lorong kayak gini, ada sambungannya, ya ini sebetulnya digunakan itu buat jebakan musuhnya. Ini, ini. Dari lorongan ini itu ya. Orang yang gak doma kan bentuk jendela itu kayak lurus ya. Ya, ternyata. Oh, ya jadi jatuh gitu ya, disangkanya. Oh, dari sana itu. Sepertinya kita ini lurus, lari dari sana, ke sini kelihat, lurus. Tetapi, berarti ini lubang jatuh. Jadi, perangkap ya. Jebakan. Jadi, seolah-olah ini jebakan. Jebakan yang dibuat lorong orang-orang Jepang dulu ya, disini ya. Jadi, dan tempat lokasinya pun juga ini, yaitu dipakai tempat penyimpanan amunisi. Yaitu, untuk kekuatan senjata mereka. Yaitu disinilah. Nanti coba untuk disini, kita bisa mediasi ya. Sebentar untuk dari amunisi ini ya. Coba. Selamat menikmati. Kepala. Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh kita berkomunikasi sebentar Dengan siapa saya bicara Oh iya mungkin dengan tentara Jepang ya Assalamualaikum Dengan siapa Dengan tentara Jepang kami Mohon maaf ya sebelumnya Ini panya Jepang ini Mungkin ada yang bisa disampaikan Entah itu dengan bahasa Jepang Atau dengan bahasa Indonesia Ini menunjukkan satu ruang Di sebelah sana Untuk ruangan yang tadi ya ayah Itu ruangan apa tadi kan Jepang ini ruangan Untuk Kesana mungkin ya Istilahkan Apa ada lagi yang bisa disampaikan Terima kasih Ada sosok tentara Jepang ya Yang masuk untuk ini tentara Jepang Ya Untuk mediasi Memang disini Masih ada Tertinggal Yaitu aroma-aroma Dari bangsa Jepang Itu tertinggal disini Dan memang juga disini ini Banyak juga roh-roh yang tertinggal disini Orang-orang Jepang yang sudah meninggal di lorong ini Ya Barusan Dan berjejeran pun juga Tidak selalu pribuni Dan ada orang-orang Jepang pun juga disini ini Yang sudah memang tewas Yaitu ada disini Ya disini Dan juga memang Ada salah satu entah dimana Memang juga disini ini Banyak yang meninggal dari Orang-orang Jepang itu Entah dimakamkannya dimana Tetapi Ada juga memang disini ini Sepertinya Yang terkubur gitu ya Ataupun Ya entah Ya disini Cuma memang Terlihat itu ada Jadi banyak gitu ya Disini ya Disini Tidak selamat semua Ya betul Ada juga Banyak Banyak juga Disini ini ya Ya betul Banyak juga Iya betul Disini ini Jadi masih Dengan Dengan apa ya Dengan aroma Jepangnya itu Ada gitu disini ini Ya disini Cuma memang Lebih-lebih Agak sedikit dari Zaman Dulu Dan zaman sekarang ini Perbedaannya aja Perbedaannya itu Jadi Mungkin dulu itu Seperti masih ada Kejaman Atau kebengisan ya Gitu kan Rasanya itu Cuma kalau Hilang-menghilang Lama sangkurun waktu itu Hilanglah Jadi yang diambil itu Sejarahnya aja Dari sini Padahal banyak Kejadian tragedi itu Dari Sejarah ini Dari bangsa-bangsa Jepang yang dulu Menjajah kita Ya disini Selama tiga Tahun setengah Disini Ya disini ya Jadi sudah banyak Memang terungkap Itu aja Ya sahabat melati Kita untuk lanjut Yaitu di Lokasi ke depan Kita masih ada Jalan ke depan Yuk kita lanjut Sahabat melati Disini kita Akhiri Untuk penelusuran Gua Jepang Dan Kami mengucap terima kasih Untuk semua pihak Dan untuk Yang membantu Dengan pembantu Pun juga disini Bapak ya Disini ucapkan terima kasih ya Disini sudah Membantu Yaitu untuk Membukakan Penelusuran Yaitu di Gua Jepang Salam Rahayu Sayang Sejahtera Sampai jumpa lagi Terima kasih Salam Mistis Salam Mistis Salam Mistis Salam Mistis Salam Mistis